Nah gitu Pak Misa, sebelumnya kita tuh berduka cita ya, sedalam-dalamnya, atas meninggalnya Mr. Dejan Sperkol. Jadi Bilow sebagai Master Sperpissing, ya sebagai my inspiration, sebagai inspirasi saya nyelam Bilow dan itu. Karena Bilow sebagai legend buat saya pribadi. Umumnya mungkin bagi Sperl di Indonesia udah terkenal namanya Dejan Sperkol. Yang mana Bilow tuh, apa sudah di ini operasi ya. Bilow tuh katanya sih, dia tuh kan menghidap kanker otak, sudah ada operasi, Bilow kan punya akun Youtube gitu. Nah sudah, Bilow udah operasi, dia tidak, ini lagi ya, tidak bikin lagi konten, ya konten nyelam. Jadi yang mana, ya kita juga ya turut bersedih hatilah merasa kehilangan. Karena Bilow kan Master Sperol lah. Jadi saya bisa belajar nyelam tuh kan mungkin ya, lihat-lihat video Bilow juga gitu. Trik-triknya mungkin cara santai gimana gitu. Masih saya amatir, Bilow udah sangat profesional sekali gitu. Dalam bidang, apa, diving, nyelam gitu. Jadi, saya dari, ini apa, dari Bali lah, dari Bali Utara gitu. Penyelam amatir ya, mungkin itu berduka cita atas meninggalah, apa, Dejan Sperkol. Mudah-mudahan keluarga yang tinggalkannya sabar selalu gitu ya. Dan khususnya buat temennya siapa namanya? Juh. Nah, temennya Makju, ya sabar aja dah. Karena Bilow kan temen, temen apa, temen spray fishingnya dah. Yaitu sebagai kameramen juga kan. Sebagai, ini dia temen perjuangan lah, temen paling dekat sama Bilow gitu. Jadi untuk spesial, untuk Makju ya sabar juga lah gitu. Mungkin udah suatu takdir, dimana Bilow mungkin sebagai legend lah. Dari dunia spiro basa pribadi gitu. Nah, gitu aja. Mudahnya yang ditinggalkan, kita semua tuh ya memang merasa kalah. Silahkan dan. Sub indo by broth3rmax